Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah meninjau langsung kemajuan persiapan pengoperasian dua unit mobil laboratorium PCR yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Lama dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Aceh Banda Aceh, Rabu 16 September 2020 Peninjauan mobil laboratorium PCR yang berbentuk kontainer tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan kedua laboratorium itu sebagai pusat pemeriksaan tes web dengan metode Polymer's Change Reaction atau PCR dalam pelaksanaan pengambilan sampel atau pemeriksaan spesimen diagnosis COVID-19 Nova menyampaikan, progres kesiapan laboratorium sudah cukup baik dan sesuai standar penanganan sampel pemeriksaan COVID-19 hanya tinggal menunggu beberapa alat yang sudah dalam pengiriman untuk penyempurnaan laboratorium sehingga nantinya dengan adanya lab tersebut akan sangat mendukung pelaksanaan tes web di Aceh tanpa harus menunggu waktu yang lama lab ini akan diefektifkan sesegera mungkin jika memang efektif, bila perlu akan ditambah lagi kata Nova saat meninjau laboratorium PCR RSUDZA yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif Direktur RSUDZA Azharuddin dan Kepala Biruhumas dan Protokol SEDDA Aceh kemudian Nova berserta rombongan kembali melanjutkan peninjauan di Labkesda Aceh di kesempatan itu Nova juga mengingatkan kepada seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Labkesda Aceh agar tetap waspada dan menjaga kesehatan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas tenaga kesehatan kata Nova menjadi garda terdepan dalam mengatasi COVID-19 maka itu perlindungan terhadap tenaga kesehatan menjadi amat penting karena mereka sangat rentan terinfeksi virus COVID-19 sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif mengatakan dengan adanya laboratorium mobil PCR tersebut akan mempermudah dan mempersingkat waktu diagnosa spesimen dari pasien yang diduga terinfeksi COVID-19 dan sangat selamat menikmati di tentang dan bahas